Intro Kuna mengukap kasus pembunuhan bayi berumur 8 bulan yang bernama Muhammad Tripki oleh ayah kandungnya berinisial DW Setreskrim Polrestebo gelar rekonstruksi di lapangan olahraga Polrestebo Kasus pembunuhan ini terjadi 20 Juli lalu di desa Jambu, kecamatan Tebu Ulu Pada hari itu pula tersangka berinisial DW berhasil ditangkap langsung oleh tim Sultan Polrestebo di tempat persembunyianya di desa Sarimulya, kecamatan Rimbo Ilir Ada sebanyak 16 adegan diperagakan langsung oleh DW di hadapan pihak kepolisian dan juga Kasipidum, Haryo Nugroho dari Kejaksaan Negeri Tebo Pembunuhan keji ini dilakukan DW dengan menggunakan satu buah gunting yang telah dimodifikasi dengan cara menusukan ke leher anaknya Kejadian ini terlihat jelas pada adegan ke-14 Diketahui pembunuhan di picu seringnya terjadi pertengkaran antara DW dan istri Pada saat melakukan pembunuhan, DW juga sedang dalam keadaan mabuk lem Pokok Polrestebo kompol Yuda Pranata mengatakan bahwa rekonstruksi dilakukan guna melangkapi berkas penyidikan dengan mengungkap fakta di lapangan Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, DW dikenakan Pasal 80 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara Dari Jambi, Masmul Hadi Dari Jambi, Triberata TV Salam Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.